Harimau Sumatera menghebohkan warga karena memangsak kerbau di Matur Agam Sumatera Barat. Menanggapi kejadian tersebut, oleh konservasi sumber daya alam agam, memasang dua berangkap dengan umpan kambing dan anjing. Dilansir oleh Bopas.com, Kepala BKSDA Agam, Ade Putra mengatakan sejak kemarin hingga tujuh hari ke depan, dipasang dua unit berangkap. Ade memperkirakan harimau yang berkeliaran di sekitar permukiman warga dan memangsak kerbau hingga mati, hanya ada satu. Sebelumnya diberitakan, seekor harimau Sumatera masuk ke sekitar permukiman. Harimau itu menyerang kerbau milik warga negari, Kejamatan Matur, Sumatera Barat. Akibat ulah harimau itu, seekor kerbau mati dan satu lainnya mengalami luka bekas gigitan di tubuhnya. Laporan diterima oleh BKSDA pada Jumat 16 April 2021 sekira pukul 10 lewat 25 menit waktu Indonesia Barat. Ade mengatakan, setelah mendapatkan laporan, pihaknya langsung turun ke lapangan. Dari hasil identifikasi, disimpulkan bahwa kerbau tersebut dimangsa oleh harimau Sumatera yang masuk ke sekitar permukiman warga. Selain bekas gigitan, juga ditemukan jejak kaki harimau di sekitar lokasi kejadian. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!